Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di parokis Santo Yosep Menteri dan di stasi Santo Tomasi Egan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tegun berbuat baik mari kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024, hari biasa pekan ke-19 mari kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maha Rahim kami mohon berilah kami rohmu agar kami tak jemuh-jemuhnya saling mengampuni ajarilah kami menaruh belas kasih kepada siapapun yang kami jumpai dimana saja dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus kalah sepanjang segala masa, Amin para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 21 dilanjutkan bab 19 ayat 1 sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku sampai tujuh kalikah? Yesus menjawab bukan hanya sampai tujuh kali melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang tidak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya setelah ia mulai mengadakan perhitungan dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu talenta tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia katanya sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunasi tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapusnya tetapi ketika hamba itu keluar ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya kawan itu segera ditangkap dan dicekik katanya bayarlah hutangmu maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunasi tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya hai hamba jahat seluruh hutangmu telah kuapuskan oleh karena engkau memohonnya bukankah engkau pun harus mengasih kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada al-kujuh-al-kujuh sampai ia melunasi seluruh hutangnya demikian pula bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan sekenap hatimu setelah Yesus selesai dengan pengajarannya berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea di seberang sungai Jordan demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus para sabat Tuhan Yesus yang terkasih Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita para muridnya untuk senantiasa memberikan tempat yang istimewa terhadap pengampunan karena pengampunan adalah tanda kasih sejati yang mengalir dari kehendak untuk menyelamatkan maka pengampunan selalu menjadi tindakan yang sungguh-sungguh istimewa kita semua yang mengikutinya yang telah dibaptis dan percaya kepadanya tidaknya memiliki sifat pengampun kepada siapapun karena kita juga berdosa maka saudara-saudari yang terkasih kita mohon berkat kerendahan hati Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang pengampun kita yang berdosa pun tidaknya karena kita penuh belas kasih dan pengampunan beroleh belas kasih dan pengampunan pula dari Tuhan kita mohon berkat Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus seperti pada permaat sekarang selalu dan banyak sekarang Bapak Tuhan Ya Yesus jadikanlah hati kamu seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Rauhmu kita semua ini kita perjuangan kita untuk memiliki hati yang penuh belas kasih dan pengampunan senantiasa dibimbing, berlindungi di berkat Tiala Yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Rauh Kudus Bapak Putra dan Rauh Kudus Bapak Putra dan Rauh Kudus Bapak Putra dan Rauh Kudus